Pemerintah telah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation bagi industri kelapa sawit nasional dan kebijakan wajib DMO dan DPO tersebut berlaku sejak Kamis 27 Januari 2022. Kementerian Perdagangan akhirnya menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO bagi industri kelapa sawit nasional. Belet yang mulai berlaku Kamis 27 Januari 2022 ini ditempu setelah mempertimbangkan hasil evaluasi atas kebijakan minyak goreng kemasan satu harga yang telah berjalan belakangan ini. Serta guna memberikan jaminan stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri dengan harga yang terjangkau masyarakat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan seluruh produsen CPO yang akan melakukan ekspor wajib memasuk minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20% dari volume ekspor mereka masing-masing di tahun 2022. Sedangkan kebijakan DPO yang ditetapkan sebesar Rp9.300 per kilogram untuk CPO dan Rp10.300 untuk produk olein. Kedua harga tersebut sudah termasuk PPN. Mekanisme kebijakan Domestic Market Obligation atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor. Nantinya seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasuk minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20% dari volume ekspor mereka masing-masing di tahun 2022. Seiring dengan penerapan kebijakan Domestic Market Obligation dimaksud, kami juga akan menerapkan kebijakan Domestic Price Obligations atau DPO yang kami tetapkan sebesar Rp9.300 per kilogram untuk CPO dan Rp10.300 per kilogram untuk olein. Sekedua harga tersebut sudah termasuk PPN di dalamnya. Sementara itu kebutuhan minyak goreng nasional tahun diperkirakan mencapai 5,7 juta kiloliter yang terdiri dari kebutuhan rumah tangga dan industri. Adapun kebutuhan minyak goreng rumah tangga sebesar 3,9 juta kiloliter yang terbagi menjadi 1,2 juta kiloliter kemasan premium, 231 ribu kiloliter kemasan sederhana, dan 2,4 juta kiloliter curah. Sedangkan untuk kebutuhan minyak goreng industri diperkirakan 1,8 juta kiloliter. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa untuk membahas tema menarik selanjutnya terkait dengan polemik kebijakan DMO dan DPO minyak sawit kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gulat Medali Mas Manurung Kutu Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO. Ya, selamat pagi ini menjelang siang Pak Gulat. Selamat pagi menjelang siang. Ya, salam sehat Pak. Siap, salam sehat. Terima kasih Mas. Yes, ini menarik ya kalau kita angkat tema kita hari ini ya terkait dengan lagi-lagi minyak goreng begitu dalam beberapa pekan terakhir ini kan menyita banyak perhatian. Begitu bagaimana dengan kebijakan lagi DMO dan DPO yang sudah diterapkan oleh Kementerian Perdagangan ini. Pak Gulat Manurung, silakan. Baik, sesungguhnya masyarakat pemerintah bagus ya memastikan ketersediaan bahan baku untuk minyak goreng dengan DMO dan harga price. DPO-nya adalah Rp9.300.000. Nah, tetapi kan pasar ya meresponnya negatif ya. Nah, ini yang menjadi tugas berat dari Kementerian Perdagangan. Pasar ini maksudnya justru kacau. Ini yang perlu memang disampaikan kepada semua stakeholder sawit bahwa harga Rp9.300.000 itu adalah harga untuk yang 20% bukan untuk harga keseluruhan. Nah, asumsi yang digunakan oleh pabrik-pabrik kelapa sawit terkhusus kaitannya kepada kami petani sawit adalah mereka mengkalkulasinya itu Rp9.300.000 harga CPO, plat. Padahal tidak seperti itu. Nah, memang ada hal yang menarik ya. Jika memang 20%, tentu ini mengurangi daripada apa ya, keuntungan daripada eksportir. Katakan seperti itu. Tentu pengurangan ini tidak mau dia rugi sendiri. Tentu dia nendang ke bawah, ke TBS. Nah, pengurangan ini, inilah yang disebut dengan cara Indonesia sebagai negara terbesar penghasil CPO untuk berbagi. Nah, berbagi ini tentu tidak hanya kepada petani tetapi korporasi juga harus mau berkurang sedikit keuntungannya. Tidak rugi kok. Kami sudah hitung berapa biaya produksi satu kilogram CPO. Masih ada untung kok, cuma berkurang. Nah, itu dia Pak. Tapi sejauh ini dengan adanya kondisi seperti ini apakah sudah tersolosiasi dengan baik begitu oleh teman-teman petani kelapa sawitnya sendiri begitu. Dan sejauh mana kaitannya dengan TBS tadi. Apakah ada penurunan harga belinya atau bagaimana sebenarnya Pak Agulat? Wah, semenjak tanggal 27, nah kalau sebentar saya mundur ke belakang, ini sebenarnya sebelumnya sudah bagus. Minyak goreng itu disubsidi oleh BPDBKS yang terakhir itu 7,6 triliun. Itu cukup bagus. Nah, sebelumnya 3,6. Yang disubsidi hanya minyak goreng kelas menengah ke bawah. Kemasan sedang dan minyak curah. Tapi pemerintah mengambil kebijakan bahwa minyak goreng semuanya disubsidi. Maka naik menjadi 7,6 triliun. Dana dari BPDBKS itu bukan dana APBN. Itu adalah sumbangan gotong royong dari semua stakeholder sawit. Nah, terakhir keluar Permendak 06 yang mengatakan adanya DPPO dan demo itu tanggal 27 Januari. Nah, itulah titik keseruhnya sebenarnya. Kacau. Nah, kalau ditanya apa hubungannya kepada TBS Petani, ya terhitung mulai 27 siang hari itu, harga TBS Petani itu dibeli dengan murah. Rata-rata kami tinjau dari perwakilan Afkasindo di 22 provinsi, pengurangan itu, range-nya itu nilai yang kami ambil itu 27%. Cukup lumayan. Rata-rata penurunan 1.000 sampai 1.200. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Nah, apa yang terjadi? Kenapa pemerintah berniat baik justru direspon? Nah, ini yang saya sebut. Sosialisasinya tidak sampai gitu loh. Anggal 27 itu awalnya. Jadi, rata-rata berkurang 27% dari 3.500. Dari 3.500 turun sekitar 1.000 sampai dengan 1.200 begitu ya Pak Gulat? Betul. Tapi kan sudah ada klarifikasi juga ini dari Mendak begitu terkait bahwa memang harga yang ditetapkan DPO tadi 9.300 memang untuk yang kewajiban DMO 20%, bukan dari harga pembeliannya begitu. Apakah ini juga akhirnya sudah bisa meredah begitu? Dalam artian pembelian sudah bisa kembali normal. Iya, tidak serta-merta. Untung Pak Menteri Perdagangan pada tanggal 30 Januari mengajak rapat mendadak semua stakeholder sawit dan organisasi sawit pada malam hari itu. Sosialisasi. Termasuk APKASindo juga? Oh iya, APKASindo. Di situ GAPKI dan beberapa perusahaan lain dan Kementan. Di situ dijelaskan. Dan kami pada malam hari itu sudah berkomitmen kepada negara bahwa kita harus menjaga harga TBS dan kita harus komit dengan 20% demo 9.300 untuk DPO-nya. Sepakat. Nah, oleh karena itu kesepakatan ini yang dipegang oleh semua pertemuan pada malam hari itu. Pak Menteri sudah jelas mengatakan, laksanakan dulu berapa yang kamu punya, 120%. Oke. Nah, tidak harus langsung kita mengeluhkan gitu kata Pak Menteri. Nah, besoknya kami diundang oleh Menteri Perdagangan pada malam hari itu dikatakan, saya meminta dengan tegas kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen Wisnu supaya titik krusial ini itu Senin. Hari Senin tanggal 31. Itu adalah tender dari kepada KPBN. Supaya dijaga, dikawal, dipelototin. Jangan sampai ada spekulan yang menawar rendah seperti yang sebelumnya sampai terjadi nodil atau WD. Nah, ini yang terjadi. Makanya kami ke Jakarta, kami tongkrongin seharian di Kemendak. Alhamdulillah, KPBN sudah menjadi pahlawan, mempertahankan harga yang normal, yaitu Rp15.000. Harga CPO diputuskan pada saat itu. Meskipun ada yang menawar sampai Rp11.000. Tapi penting dikatakan bahwa itulah titik krusialnya. Apa hubungannya tender KPBN Rp15.000 dengan harga TBS? Apa hubungannya tender KPBN dengan DMO dan DPO? Hubungannya adalah, karena semua patokan penetapan harga CPO yang dibeli oleh perusahaan eksportir ke pabrik-pabrik kelapa sawit adalah hasil tender KPBN. Semua pabrik-pabrik kelapa sawit, dari Sabang sampai Merauke, patokan mereka membeli TBS petani adalah tender KPBN. Oleh karena itu, kami menegaskan, kalau ada yang curang, itu KPPU bisa bertindak. Kalau ada yang curang, kami minta kepada Menteri, pertanian cabut itu izin dari pabriknya, karena tidak patuh terhadap pemerintahan 01-2018. Dan itu sebenarnya sudah ditegaskan juga oleh Mendak. Begitu dalam artian, harus ada satu langkah tegas apabila ada yang melanggar kebijakan DMO dan DPO. Tak baik, pemerintah kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gulat Mendari Manurung. Dia adalah Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo. Baik, Pak Gulat, kita akan lanjutkan kembali. Nah, diperbincangan ini menarik dengan kondisi saat ini nampaknya langsung terasa dengan adanya kebijakan DMO dan juga DPO yang dirasakan oleh petani Kelapa Sawit. Meskipun hal itu sudah ada klarifikasi dan sudah dilakukan upaya bahwa penegasan itu bukan untuk DMO yang di luar itu ya. Dalam artian memang ini wajib DMO saja, harga Rp9.300 yang sudah ditetapkan. Tapi, kalau kita lihat dari sisi volume-nya, Pak, ada pengaruh juga. Kalau harga tadi Anda katakan dari Rp1.000 turun sampai dengan Rp1.200. Nah, untuk volume pembeliannya juga akan ikut terpengaruh kah sebelumnya atau bagaimana? Nah, ini dia yang menjadi. Ini kan sistem rantai ya. Artinya kalau disebut hulu tengah dan hilir, jika hilirnya terganggu, tentu berpengaruh kepada hulu. Nah, persoalan sekarang, pertanyaannya tadi, apakah ada menurun volume pembelian TBS petani oleh pabrik? Sampai dengan sekarang, tidak. Tetapi, jika pemerintah dan korporasi tidak menemukan satu titik tentang penyedia DMO dan DPO dengan harga DPO tersebut, maka pemerintah dalam hal ini kemendakan tidak memberikan izin ekspor kepada eksportif, CPO, dan produk turunannya. Nah, kalau ini terjadi, sampai berkepanjangan, kan penuh itu tanki daripada pabrik-pabrik. Kalau penuh tanki penampungan penimbunan CPO dari hasil pengelolaan PKS, tentu akibatnya kapasitas pabrik akan menurun. Akibatnya pembelian TBS petani juga berkurang. Akibatnya apa? Harga jatuh lagi. Nah, oleh karena itu, kami melihat ini tidak lepas dari hulu dan hilir. Nah, kami menghimbau, meminta kepada perusahaan-perusaha eksportir, maupun perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada, ayolah, kita tiruti dulu imbauan pemerintah dengan DMO dan DPO. Saya yakin, dan itu sudah terpantau waktu terbatas dengan kementerian perdagangan, akan tetap dievaluasi. Nah, kalau tidak ada ekspor, itu akan berdampak sistemik kemana-mana. Kalau masalah minyak goreng, yang tadi harga masih tinggi dan langka, ini sebenarnya kecil sekali menyelesaikan persoalnya. Pertanggal 1, subsidi dari BPDPK sudah tidak berlaku lagi. Sementara, tanggal 1 yang hari bersamaan, itu yang namanya DMO dan DPO sudah berlaku. Pertanyaannya, sudah ada ke juknis daripada kementerian perdagangan tentang distribusi daripada 20% tadi kepada pabrik-pabrik pengolahan minyak goreng. Nah, ini yang harus dipertengah lagi. Caranya bagaimana, supaya semuanya bisa terbuka. Tidak ada kecurangan lagi, gitu. Hmm, itu dia. Tapi kalau kita lihat dari sisi sejauh ini, begitu Apkasindo menilai bagaimana? Apakah juga upaya pengawalan yang dilakukan oleh pemerintah ini juga sudah sesuai harapan? Ya, pengawalannya saya pikir tentu kalau sudah sesuai tidak seperti ini, Mas. Pasti sudah jauh lebih baik. Tapi faktanya, kita lihat di media, dan saya monitor barusan di Dubudu Provinsi. Kami sama alam itu kan rapat pengurus Apkasindo dari Sabah sama Merauke, Dubudu Provinsi. Saya monitor, harga TV sudah membaik. Kami akuin. Bagus. Tapi kalau saya tanya, bagaimana dengan minyak goreng? Masih langka, Pak. Nah, ini yang menjadi. Kami juga tidak mau menang sendiri. Semuanya harus menang. Benar. Eksportirnya harus juga dapat. Dan harga TBS bagus. Dan minyak goreng terjangkau. Tapi kalau Anda lihat, ada bottleneck di mana nih, Pak Gulat? Misalnya ini sudah ada kewajiban 20%. Seharusnya kan sudah bisa terpenuhi kebutuhan dari pabrik-pabrik pengolahan minyak goreng untuk bahan bakunya, dong. Tapi kenapa Anda katakan tadi, hasil pantauan Apkasindo sendiri menyebutkan di sejumlah daerah masih langka? Iya. Ini awalnya ini bahan bakunya. Jadi kalau kita tanya, Mas, distributor dikatakan di supermarket atau di pasar tradisional, kenapa tidak ada minyak goreng? Mereka menjawab, distributor tidak mengirim. Oke. Distributor kita tanya, kenapa tidak kamu kirim ke pengecer? Iya. Pabrik kan tidak kirim. Kita tanya pabrik, kenapa kamu tidak buat minyak goreng? Bahan baku demonya nggak masuk. Wow. Kenapa demo bahan baku udah masuk kita tanya ke eksportir? Belum ada ketunjuk teknis yang lebih detail. Nah, itu dia. Jadi sistem, Mas. Oke. Saya tanya lagi kepada ketika pertemuan di kantor Kemendak, Pak Wisnu jelas kok mengatakan, berikan dulu minyak apa CPOMU kepada pabrik supaya mereka bekerja. Laporkan berapa yang kamu berikan. Maka eksport akan saya keluarkan hari ini juga. Oke. Nah, ini yang jadi. Jadi saling menunggu ini nampaknya begitu ya? Saling menunggu. Oke. Kalau saya mengatakan saling menunggu. Hmm, tapi kan tidak boleh begitu. Seharus kalau memang ini sudah ada arahan dari pemerintah dalam artian Kementerian Perdagangan yang akan juga mengeluarkan surat izin ekspornya begitu. Daripada nanti tidak ekspor, kan mereka juga hanya 20% saja kewajiban yang harus diserahkan kepada pabrik-pabrik pengolahan CPO tadi untuk minyak goreng, Pak Gulat. Atau Anda melihat ada hal lain? Ya, sebenarnya tidak ada hal lain. Hanya itu tadi. Kalau saya melihat industri CPO ini atau ekspor ini tidak mau berkurang untungnya. Janganlah begitu, kan. Kalau rugi enggak lah. Enggak rugi enggak lah. Kurang untungnya. Dan Kementerian juga harus menjadi penengah. Bagaimana ekspor mereka lancar? Nah, tetapi ada satu hal ya, Mas, yang saya sampaikan. Ini harus dikoreksi dengan cepat oleh Kementerian. Ngapai kita harus mensubsidi minyak goreng secara keseluruhan? Karena ini akibatnya kepada DMO 20%. Kan tadi dikatakan di berita yang baru disiarkan bahwa minyak goreng cura, minyak goreng kelas menengah, kemasan sedang itu, kemasan sederhana, dan minyak goreng premium atau yang kemasan mewah untuk orang-orang kaya. Semuanya itu menggunakan minyak DMO. Yang sama bahannya begitu? Iya, enggak usah. Orang kaya itu disuruh beli minyak yang cura, enggak akan mau. Dia pasti beli yang high quality. Oleh karena itu, supaya beban 20% tidak begitu berat ditanggung oleh stakeholder sawit, termasuk kami petani, ikut menanggung, ya dikurangi. Kami sudah berhitung kemarin. Berapa sih idealnya? Kalau yang kelas minyak goreng premium tidak ikut ditanggung, sekitar 2,7% kok. Nah, ibaratnya begini, kalau orang bensin punya ada namanya minyak subsidi, disebut dengan Pertalai, apa nama, premium Pertalai dan Pertamak. Saya pikir kalau saya punya mobil Mercedes tidak akan pernah mengisi mobil dengan Pertamak. Tapi saya akan Pertamak Turbo. Pertanyaannya, ada yang protes kah dengan harga berbeda bensin? Enggak ada tuh. Semuanya punya konsumen tersendiri. Makanya, kami menyarankan, minyak yang 20% itu hanya digunakan untuk yang kemasan minyak sederhana, dan minyak curah yang premium melepas saja ke pasar supaya beberapa itu tidak tertumpuk kepada namanya stakeholder sawit. Baik, tapi nantinya kalau misalnya harganya tidak ditetapkan, kemudian ini berdasarkan pergerakan dari kebutuhan market, misalnya begitu, akhirnya konsumen memilih ke yang kelas yang menengah tadi dong, atau sederhana dan juga curah. Kalau misalnya harganya juga tidak sesuai dengan harapan mereka, begitu yang Anda katakan, tidak perlu ada subsidi misalnya. Ya, tidak perlu ada subsidi, itu untuk yang kelas premium mas. Jadi, pertanyaannya apakah orang kaya akan menggunakan minyak yang murah, saya pikir itu tetap ada, tapi ya tidak besar lah, di bawah 10%. Tetapi, kita harus buat juga kemasannya yang norak. Kalau saya pakai mobil mewah, saya tidak akan pernah beli mobil, apa namanya, minyak yang begituan, minyak yang kemasan sederhana. Buat aja warnanya, warna kuning norak. Jadi, kalau ibu-ibu ataupun membeli dari super market. Ya, buat mereknya, minyak goreng, gotong royong, untuk masyarakat menengah ke bawah. Itu, sederhana kok, tidak susah. Kita harus mempermudah persoalan gitu loh. Jika memang mau cepat gitu. Oke, itu dia mungkin bisa dicadikan solusinya nanti kalau memang ada pertemuan lagi, bisa Anda sampaikan begitu ke Kementerian. Saya sampaikan ke Kementerian. dan ke Pak Dirjen. Tapi Pak Dirjen tetap menginginkan kerjakan dulu yang ini, sambil kita evaluasi. Betul? Ini sudah tanggal 2 loh, Mas. Kita tanya semua minyak goreng masih ya belum sempurna lah gitu. Oke, nah, kondisi seperti ini kira-kira bagaimana Anda menyikapi di tahun 2022 ini supaya harga minyak goreng yang dirasakan oleh masyarakat begitu juga bisa turun sebenarnya. Jadi kan semuanya harus peduli begitu, Pak Gulat. Jadi begini, Mas. Kalau boleh-boleh saya katakan menggunakan istilah sederhana, ya, sederhana. Jangan mengobati penyakit yang satu muncul penyakit yang baru. Gitu loh. Minyak goreng tersedia, harga hancur. Nah, kalau begitu apa solusinya? Sederhana, Pak. Itu kan ada namanya pengutan ekspor yang dikelola oleh BPD-PKS. Jumlahnya kan cukup lumayan. Kenapa nggak itu dulu digunakan untuk sebagai apa ya, penyelesaikan masalah harga minyak goreng yang tidak terkontrol dulu. Operasi pasar misalnya dari hasil dana tersebut? Jangan. Jangan operasi pasar. Jadi, head tertinggi Rp14.000, selisih head dengan harga harga pasaran bebas, itu jangan disubsidi oleh dana BPD-PKS. Oke. Dana BPD-PKS itu kan bukan APBN, bukan APBD. Kalau lah ada, kemarin saya dengar selentingan bahwa itu tidak ada pahing hukumnya. saya pikir ya tinggal membuat peraturan kalau memang demikian. Kalau dibilang akan habis, oh itu juga dana sawit kok, bukan dana APBD, bukan APBN yang dikumpulkan oleh spekholder sawit. Betul. Kalau kurang, kalau untuk alasan pemerintah kemarin, supaya eksporter CPO jangan jorjoran mengekspor, minyak goreng jangan jorjoran mengekspor, naikkan penghutan ekspor, naikkan pajaknya. Penghutan ekspor dan BEA keluar, PE dan BK BEA keluar, itu akan menjadi kerat bagi eksportir. Kenapa? Daripada dia ekspor dengan pajak mahal lebih bagus diolah di dalam negeri. Nah, ini yang saya sebut tadi. DMO di Kelapa Sawit dengan DMO di Batubara itu beda. DMO di Kelapa Sawit melibatkan itu 21 juta orang petani sawit. 42 persen sawit Indonesia dikelol oleh petani. Sangat repot kalau kita nggak tegas. Kecuali DMO dan DPO memang sudah siap dan Kemendak juga sudah mempersiapkan alternatif plan A, plan B. Baik, semoga ada win-win solution. Kemudian dapatnya tadi yang dirasakan masyarakat adalah sebenarnya kebutuhan dari harga minyak goreng yang bisa turun begitu dan semakin terjangka oleh masyarakat luas. Baik, Pak Gulat Manurung terima kasih banyak Pak atas sharingnya. Semoga nanti ke depan akan lebih baik lagi Pak ya dari sisi kebijakan kemudian bagaimana integrasi dari arahan-arahan yang tadi sudah dilakukan dan semuanya pun peduli untuk kepentingan bangsa dan negara ini begitu ya Pak Gulat. Baik, terima kasih Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Gulat Manurung. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.